Petugas pemadam kebakaran kota Waringin Barat jadi sorotan warganet karena berhasil menangkap pencuri setelah menerima laporan warga pada Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Kesigapan damkar ini bikin warganet membandingkannya dengan polisi. Fenomena kecintaan publik terhadap damkar tak cuma terjadi di Indonesia. Sebuah survei yang digelar pada 2015 terhadap 29.000 responden di 27 negara mengungkap responden punya kepercayaan tinggi terhadap profesi pemadam kebakaran dan petugas medis. Setidaknya 90 persen dari populasi global percaya terhadap petugas pemadam kebakaran, 89 persen buat perawat, dan 88 persen buat dokter. Survei lain yang digelar di Inggris pada 2019 menunjukkan 90 persen responden menilai pelayanan kebakaran dan penyelamatan efektif. Bahkan, para pemuda Selandia baru beranggapan berkarir sebagai damkar adalah hal yang layak karena mereka akan menyelamatkan nyawa. Dan berdasarkan survei terbaru di Amerika Serikat, kepercayaan kepada pemadam kebakaran jauh lebih tinggi daripada polisi. Survei terakhir itu tak lepas dari banyaknya kasus kekerasan dan rasisme polisi Amerika Serikat. Meski begitu, persepsi positif terhadap pemadam kebakaran tak datang begitu saja. Ini semua buah kemauan petugas dan institusi pemadam kebakaran mengoreksi diri. Setidaknya itu tercatat dalam dokumen International Association of Fire Chiefs yang berjudul Taking Responsibility for a Positive Public Perception yang dirilis 2013 silam. Terima kasih telah menonton!